Kemarin ada penjelasan tentang Maulud Nabi dari Habibusin Jafar yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad Jadi kalau di dalam agama Buddha kemarin ditanya juga apakah ada memperingati kelahiran Buddha? Jadi kemarin saya baru saja mengikuti peringatan Maulud Nabi atau Muldan di Bali Sarbini kebetulan bersama Habibusin Jafar dan ada juga dari berbagai lembaga kementerian agama pembimas dan jajarannya saya disitu mengikuti kegiatan dan mengisi kegiatan Maulud Nabi Bukan hanya dari kalangan umat Islam tetapi saya sebagai umat Buddha juga ikut serta merayakan dan mengisi acara itu dan ada kawan-kawan juga dari Muhammadiyah yang ikut serta juga lalu ada yang bertanya apakah di dalam agama Buddha ada juga dirayakan hal-hal seperti itu jadi kemarin ada penjelasan tentang Maulud Nabi dari Habibusin Jafar yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad jadi kalau di dalam agama Buddha kemarin ditanya juga apakah ada memperingati kelahiran Buddha? kalau di dalam Buddhis bukan memperingati kelahiran Buddha tetapi memperingati kelahiran Bodhisattva Pangeran Siddhartha jadi kalau sebelum menjadi Buddha itu namanya Bodhisattva atau calon Buddha itu Bodhisattva lahirnya Bodhisattva yang namanya itu Siddhartha Gautama Marka Gautama jadi itu belum menjadi Buddha terlahir di keluarga kerajaan itu biasa diperingati kalau umat Buddha saat Trisuci Waisa jadi yang diperingati di situ bukan hanya kelahiran tetapi ada tiga hal yang pertama tentang kelahiran Bodhisattva yaitu Jidhartha Gautama yang telah akan menjadi Buddha dan ketika sudah dewasa setelah sudah menikah bahkan sudah punya anak yang bernama Rahula yang artinya belenggu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan menjalani kehidupan suci menjadi seorang pertapa hingga mencapai kemudahan atau mencapai kesadaran agung jadi Pangeran Siddhartha setelah mencapai kebudhaan mencapai Buddha mencapai kesadaran agung seperti yang sering saya ucapkan dan jadikan jok biasanya yaitu sadar sadar adalah artinya Buddha yang telah sadar jadi Buddha itu yang mahasuci yang telah sadar yang telah mencapai penerangan sempurna itu diperingati juga jadi memperingati lahirnya Sang Bodhisattva Siddhartha Gautama kemudian Siddhartha Gautama mencapai kesadaran agung mencapai bodhi mencapai kebudhaan kemudian memperingati tentang mangkatnya Buddha Gautama atau Mahaparindbana atau sering kalau di kita sebagai manusia kita menyebutnya meninggal atau wafat tetapi seorang Buddha penyebutannya adalah Mahaparindbana meninggalnya orang suci itu Mahaparindbana kalau kita kan meninggal atau mati biasa lebih kasarnya tetapi bagi seorang Buddha disebutnya Mahaparindbana jadi Waisa atau Tri Suci Waisa itu memperingati tiga peristiwa yang penting yaitu lahirnya Bodhisattva Pangeran Siddhartha Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama mencapai Buddha mencapai Bodhi kesadaran Agung dan Mahaparindbana Sang Buddha jadi Tri Suci atau tri tiga peristiwa yang suci di dalam agama Buddha dan itu tiga-tiganya bertepatan di bulan Purnama maka Tri Suci Waisa terjadi di bulan Purnama Siddhi inilah di dalam agama Buddha kalau di dalam agama Muslim ada maulid Nabi yang diperingati adalah kelahiran Nabi Muhammad kemudian kalau di Buddha ada yaitu Tri Suci Waisa memperingati kelahiran kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan semurna dan Sang Buddha atau Buddha Kutama itu Mahaparindbana atau meninggal itu sendiri dan ini setiap tahunnya kalau di negara-negara Asia dirayakan dengan perayaan-perayaan yang meriah ada mungkin ada pawe mungkin ada puasa satu bulan sebelum perayaan Waisa dan ada kegiatan-kegiatan ataupun upacara-upacara yang sifatnya lebih kekhusukan sebagai wujud penghormatan terhadap tiga peristiwa yang penting tiga peristiwa suci itu tadi jadi teman-teman info dari saya tadi bahwa di dalam agama Buddha juga ada memperingati hal-hal seperti itu yaitu memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha Pangeran Siddhartha menjadi Buddha dan wafatnya atau Mahaparindbana Sang Buddha Pangeran Siddhartha